Intro Operasi Hatika merupakan operasi serangan udara yang dilancarkan oleh Republik Islam Iran untuk menghancurkan tiga pangalan udara di komplek Hatika Republik Irak Serangan udara ini terjadi pada tanggal 4 April 1981 Operasi Hatika juga dikenal sebagai serangan udara hantu karena Angkatan Udara Iran atau IRIAF mampu mengecoh Angkatan Udara Irak atau IKIAF hingga berhasil masuk jauh wilayah mereka serta menghancurkan pangalan udara dengan melalui perjalanan ribuan kilometer dari wilayah Irak Komplek pangalan udara Hatika sendiri terletak di ujung barat Republik Irak tepatnya di kota Al-Walid Provinsi Al-Anbar dekat perbatasan Irak-Yordania atau sekitar 1000 km dari perbatasan Irak Berdasarkan hasil yang dicapai, operasi Hatika dianggap sebagai salah satu serangan paling sukses dalam sejarah perang udara Irak Tanggal 22 September 1980 Dengan beli menggagalkan revolusi Islam di Iran Republik Irak secara mengejutkan melancarkan invasi sekala penuh terhadap Republik Islam Irak yang menandai dimulainya era perang Irak-Iran Saat itu, Irak bermaksud memanfaatkan situasi krisis di Iran untuk menghancurkan militer Iran yang dianggapnya sedang dalam keadaan lemah Sekaligus melenyapkan angkatan udara Iran yang dirasa sering merugikan Namun rupanya, militer Iran tidak selemah anggapan Presiden Saddam Hussein dan para jenderalnya Kombinasi perlawanan sanggit oleh Iran dan ketidakmampuan militer Irak dalam pertempuran segera menghentikan kemajuan Irak Serangan udara balasan Iryaf dalam Operasi Kaman 99 juga sangat merugikan pemerintah Irak Walaupun Iryaf kehilangan beberapa pesawat dalam serangan tersebut namun beberapa panggalan udara dan kilang minyak Irak berhasil dibuat hancur yang membuat Irak menderita kerugian ekonomi cukup parah Petinggi Iqiaf kemudian memikirkan bagaimana caranya agar panggalan udara mereka tidak terjangkau Iryaf Terlebih saat itu, Iqiaf baru saja mendapatkan pesawat terbaru dari Soviet dan Perancis Iqiaf lantas memindahkan sebagian besar pesawat dan peralatan menuju komplek H-3 yang berlokasi di ujung barat negara Irak Petinggi Iqiaf optimis jika Iryaf tidak mungkin mampu menyerang panggalan tersebut melewati wilayah Irak yang dijaga oleh banyak pertahanan udara Dalam invasinya, Angkatan Darat Irak yang didukung oleh serangan udara Iqiaf berhasil menduduki kota Koronsar serta mengepung kota badan Hal tersebut membuat militer Iran berupaya keras mencari cara agar dapat melemahkan Iqiaf serta membebaskan wilayah yang dikuasai oleh Irak Intelijen Iran menginformasikan jika kekuatan Darat Irak didukung penuh oleh pesawat-pesawat tempur dan pengepom yang berasal dari Komplek H-3 Intelijen juga mempergerakan jika Irak tengah bersiap melakukan serangan udara besar-besaran Iran kemudian menargetkan Komplek H-3 untuk dihancurkan sehingga serangan udara dan kemajuan pasokan Darat Irak akan terhambat Pada bulan Februari 1981, militer Iran mulai merancang serangan udara terhadap Komplek H-3 Kemandan Iryaf Kolonel Jafat Bakuri menugaskan panggil Kepala Operasi Markas Besar Nahajab Kolonel Mahmud Kehidyan beserta jumlah perwira menengah Iryaf untuk merancang operasi serangan Saat itu kondisi Iran kekurangan perwira tinggi akibat pembersihan besar-besaran terjaya tolah komuni berkuasa Sehingga pejabat tinggi di militer termasuk di Iryaf kebanyakan adalah kolonel yang tentu saja minim pengalaman dan kurang pengetahuan Pada awalnya serangan menjuka H-3 dianggap sebagai sesuatu yang mustahil Para perwira mempergirakan resiko besar jika melakukan penerbangan langsung melintasi wilayah tengah Iran Selain menghadapi pertahanan udara dan pesawat tempur Irak Pesawat-pesawat Iryaf juga harus melakukan pengisian bahan bakar di atas wilayah udara musuh yang dirasa sangat tidak mungkin Rencana operasi serangan H-3 nyaris dibatalkan Namun kemudian diketemukan solusi lain oleh Kolonel Qasem Goldin, Kolonel Barham Hossiar, dan Kolonel Ferry Daun Isha Jeta Rencananya adalah mengerahkan pesawat penyerang utama terbang rendah melalui karir perbatasan utara dan mengerahkan pesawat penyerang mendukung untuk melakukan serangan pengalihan Pesawat penyerang utama nantinya akan melakukan pengisian bahan bakar sebanyak 4 kali 2 pengisian saat berangkat dan 2 pengisian saat kembali Pergerakan pesawat saat Iryaf tersebut dipantau oleh Boeing 747 yang menjadi markas udara Iran Dalam operasinya tersebut, Iryaf juga mendapat bantuan dari Suriah yang mengizinkan pesawat tanker Iran melakukan pengisian bahan bakar di wilayah udaranya Bahkan pesawat tanker tersebut berlanggar langsung dari pangkalan udara Damaskus Pada bulan Maret, pilot-pilot pilihan muli ditempatkan di pangkalan-pangkalan pendukung operasi Iryaf mendugaskan Mayor Farai Julah Barat Baur sebagai pemimpin skuadron penyerang yang membawahi 8 pesawat utama dan 2 pesawat cadang dengan jenis pesawat yang digunakan adalah F-4 Vento Para pilot Iryaf tidak mengetahui tujuan dari penempatan-penempatan tersebut Hanya kompan Iryaf dan 3 perwira perancang operasi yang mengetahuinya Sementara intelijen Irak sama sekali tidak curiga dengan gerak-geri musuhnya Praktis operasi serangan Iryaf menuju H-3 sama sekali tidak terendus dan aman-aman saja Tanggal 4 April 1981 sekitar pukul 10.30 pagi Operasi H-3 mulai diluncurkan 8 pentom diikuti 2 pesawat cadangan segera mengudara dari pangkalan udara Hamadan menuju arah utara untuk melakukan pengisian bahan bakar di atas Danau Urnia Setelah melakukan pengisian bahan bakar, sekuadron penyerang melanjutkan perjalanan dengan terbang rendah melewati pegunungan di perbatasan utara Irak-Turki Sementara 2 pesawat pendukung kembali ke pangkalan Jarak tempuh rute memutar pesawat penyerang utama diperkirakan sekitar 3.500 km Pentom juga harus terbang dalam mode kehindingan radio dan hanya mengandalkan relai komunikasi dari Boeing 747 Di saat bersamaan, pesawat pendukung mulai melakukan serangan pengalihan di wilayah Kirkuk dan wilayah Huriav Perpilat Iryaf bebas menghancurkan target-target yang mereka terhadapi tanpa perlu memikirkan hasilnya Tentu karena tujuan utama mereka adalah serangan pengalihan sehingga membuat angkatan udara Irak tidak waspada terhadap pesawat penyerang utama Di tempat lain, 2 pesawat tanker Iryaf terbang rendah dari Damascus dan mengalihkan rute secara diam-diam hingga bertemu sekuadran penyerang utama di gurun barat Irak yaitu untuk melakukan pengisian bahan bakar yang kedua Pengisian bahan bakar cukup menegangkan karena ketinggian pesawat hanya 300 kaki sementara standarnya adalah 20.000 kaki Hal tersebut dilakukan agar radar Irak tidak mendeteksi pesawat mereka dan mengira jika formasi penyerang adalah pesat patroli Turki Dan memang benar kalau Irak menyangka jika formasi penyerang Iryaf adalah pesat patroli Turki sehingga tidak melakukan pencegatan Walaupun terus memantau pergerakan penyerang utama Iryaf namun Iqiyaf lebih fokus menghadapi serangan pengalihan Saat penerbang Iryaf mendekati komplek H3 formasi penyerang dipecah menjadi dua kelompok Melihat kedatangan pesawat, para penghuni komplek H3 justru melambaikan tangan dan mengira jika itu adalah pesawat patroli Mereka tidak bisa berbuat banyak ketika pompom mulai dicatuhkan ke tiga pangkalan udara Penyerang Iryaf juga berhasil menghancurkan dua landasan pacu sehingga pesawat Iqiyaf tidak bisa mengudara Pesawat-pesawat yang berada di hanggar maupun di landasan juga telupu dari pompoman Bahkan senjata anti-pesawat tidak bisa digunakan karena kencarnya serangan dari Iryaf Pada akhir serangan, pasukan militer Irak hanya menonton komplek H3 dihancur leburkan oleh musuh mereka Mengetahui serangan di H3, pangkalan udara Iqiyaf di luar Al-Walid berusaha mengirim sekwadron pencegat Namun Iryaf telah pergi dari komplek Upaya pencegatan gagal total dan tidak berhasil menemukan pesawat Iryaf Bahkan sekwadron penyerang utama Iryaf berhasil mengisi bahan bakar dua kali tanpa gangguan Pada sore itu juga, Iryaf menyiarkan hasil serangannya di komplek H3 dan menyatakan tidak ada satupun F-4 Phantom yang mengalami kerusakan serius Namun satu pesawat terpaksa mendarat di Palmyra Suriah akibat kerusakan mesin Dalam serangannya di komplek H3, Iran mengklaim telah menghancurkan 23 pesawat dan 4 helikopter serta merusak 11 pesawat lainnya termasuk pengebom jenis TU Serangan tersebut juga menewaskan 2 pilot dan 14 personal udara Iryaf Namun hal tersebut dipantah keras oleh pejabat tinggi Iryaf yang menyatakan bahwa kerusakan di H3 hanya satu pesawat sementara hangar dalam keadaan kosong saat dipom Pejabat Iryaf juga menegaskan jika pengebom TU dan F-1 Merai berada di pangkalan lain tidak hancur seperti klaim Iryaf Selain membuat kerugian di pihak Irak serangan di H3 juga membuat beberapa anggota Iryaf ditangkap serta dieksekusi diantaranya yaitu 6 perwira Iryaf Tidak diketahui dengan jelas berapa jumlah pesawat Irak yang hancur akibat serangan H3 karena sampai detik ini kedua belah pihak tetap guguh pada pendiriannya masing-masing Namun serangan H3 menjadi operasi udara paling komplek dan paling sulit yang dilakukan oleh Iryaf hingga saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!